Intro Assalamualaikum Hai anak-anak Selamat pagi Ketemu lagi dengan ibu Hari ini kita akan lanjut belajar ya Namun sebelum belajar Jangan lupa kalian berdoa dulu ya Oh iya Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya Yuk kita lanjut belajar kita hari ini Tentang IPA Kelas 5 Tema 1 Subtema 3 Materinya hari ini adalah Kelainan dan cara memelihara alat gerak manusia Kelainan dan penyakit pada alat gerak Yang pertama ada retak dan patah tulang Retak dan patah tulang adalah Kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras Benturan itu dapat berupa kecelakaan atau jatuh Jadi saat kamu jatuh atau mengalami kecelakaan Tulangmu itu membentur benda yang sangat keras Dan bisa menyebabkan keretakan atau patah tulang Nah retak tulang itu namanya adalah visura Dan bentuknya itu seperti ini Dia hanya retak pada bagian tulangnya saja Namun walaupun retak anak-anak Ini itu sangat sakit sekali Jadi jangan coba-coba kalian berperilaku yang tidak baik Sehingga kalian menyebabkan kecelakaannya Dan mengakibatkan retak tulang Lanjut Patah tulang namanya adalah Fraktura Nah kalau patah tulang itu ada macam-macam Ada yang melintang Ada yang miring Ada yang spiral seperti itu Nah kalau sudah patah tulang seperti ini Untuk menyambungnya harus digips ya anak-anak Dan ini juga memerlukan waktu yang sangat lama Apalagi patahnya itu Benar-benar Banyak gitu ya Oke lanjut ya anak-anak Lalu Lalu Kelainan selanjutnya ada Skoliosis Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah Kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh Sedangkan Lordosis adalah Kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh Dan Kifosis adalah Kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh Atau yang biasa kita sebut dengan bungkuk Jadi ini membungkuk Nah bentuknya seperti ini ya anak-anak Yang disini ini adalah tulang belakang yang sehat yang normal Coba kalian berdiri Menghadap ke kaca Sudah? Nah Kalian lihat Bentuk tulang belakang kalian Jika bagus Rata Datar Berarti tulang kalian normal Jika Kalian itu Membusungkan Perut kalian terlalu ke depan Seperti ini Berarti kalian itu lordosis Lalu Jika Kalian membungkuk Berarti kalian kifosis Dan Jika kalian terlihat miring Ya Miring badannya Berarti kalian skoliosis Segera laporkan ke orang tua kalian Dan segera periksakan ke dokter ya Lanjut Ada Rakitis Rakitis adalah penyakit pada tulang Yang disebabkan oleh kekurangan gizi Seperti fosfor Kalsium Dan vitamin D Karena kekurangan zat tersebut Mengakibatkan tulang itu tumbuh dengan tidak normal Anak-anak Dan membuat tulang itu tumbuhnya Membentuk bengkok Jadi Seperti huruf O atau X Seperti ini Ini adalah tulang yang normal Coba kalian berdiri lagi di depan cermin Sudah berdiri Oke Kalian lihat di depan cermin Kaki kalian Apakah kaki kalian lurus Bagus seperti ini Jika lurus bagus seperti ini Berarti Tulang kaki kalian Itu adalah normal Namun Jika Tulang kaki kalian Bentuknya seperti ini Mendempet Di bagian dengkul Berarti Kalian itu Memiliki Penyakit Rakitis Yaitu X Sedangkan Jika Dengkul kalian itu Saling menjauh Dan Tumit kalian itu Saling mendekat Berarti Kalian memiliki Penyakit Rakitis Yaitu O Sudah paham? Jadi Kalian normal O atau X Mudah-mudahan Normal semua ya Oke Lanjut Osteoporosis Nah Ini sering banget nih Kalian mendengar Penyakit Osteoporosis Penyakit Kepadat tulang Yang disebabkan oleh Menurunnya Kepadatan tulang Menurunnya Kepadatan tulang Itu karena Kekurangan Fosfor dan Kalium Kalsium Anak-anak Kalsium itu Dari mana sih? Kalsium itu kan Dari susu ya Dan Dari sinar Matahari Jadi Kalau kalian Tidak pernah Minum susu Tidak pernah Minum Vitamin D Atau Tidak pernah Terkena Sinar matahari Maka Kepadatan tulang Kalian itu Akan menurun Sehingga Mengakibatkan Tulang terasa Nyeri Dan Jika kalian Terjatuh Itu akan Mudah sekali Patah Anak-anak Itu dia Osteoporosis Jadi Jangan kalian Sangka Osteoporosis itu Hanya terjadi Pada orang tua Pada nenek-nenek Pada anak muda pun Juga bisa Osteoporosis Kalau kalian Tidak Memberikan Tulang kalian Makanan yang Bergizi Nah Bentuk Osteoporosis Di tulang kalian Adalah Seperti ini Ini Yang sebelah kiri Adalah Tulang yang Sehat Lihat Padat sekali Bukan Tidak ada Rongganya Semua Tertutup Padat Nih Kalau di zoom Bentuknya Seperti ini Tapi Yang Osteoporosis Dia tuh Berongga Jadi Kepadatannya Berkurang Lihat kan Warnanya Jadi Seperti ini Ini Sangat Berbahaya Jadi Kalau Kamu Masih Walaupun Masih Muda Atau Sudah Tua Atau Melihat Ibumu Atau Nenekmu Dengkulnya Sakit Dengkulnya Linu-linu Itu Harus Dicoba Dicek Ke dokter Siapa Tau Mereka Osteoporosis Ya Nah Lanjut Kelainan Otot Pada Manusia Kelainan Otot Yang pertama Adalah Hipertrofi Hipertrofi Adalah Pembesaran Otot Akibat Bekerja Secara Terus Menerus Secara Berlebihan Emangnya Otot Bisa Besar Bu Bisa dong Kamu Tau Tukang Bangunan Atau Kamu Tau Bina Ragawan Mereka Itu Setiap Hari Menopang Beban Yang Berat Di tubuhnya Dengan Memegang Barbe Dengan Memegang Palu Ya kan Sehingga Otot Mereka Itu Akan Membesar Seperti Ini Contohnya Nah Kalau Kalian Tau Ini Itu Sebenarnya Kelainan Otot Ya Jadi Otot Otot Menjadi Besar Seperti Itu Ya Tapi Untuk Bina Bina Ragawan Ini Menjadi Estetika Atau Menjadi Keindahan Ya Paham Ya Lanjut Ada Atrofi Atrofi Adalah Otot Yang Mengecil Lemah Dan Menurunnya Fungsi Otot Nah Ini Adalah Untuk Orang-orang Yang Seperti Ini Jadi Dia Dia Kakinya Kakinya Kecil Itu Sebenarnya Bukan Kakinya Yang Kecil Tapi Otot Kecil Selalu Otot Kecil Tidak Ada Reaksi Di Otot Akibatnya Tulang Itu Kan Hanya Alat Gerak Pasif Kan Ya Tidak Ada Yang Bisa Menggerakkan Tulang Itu Anak-anak Sehingga Apa Sehingga Mereka Lumpuh Tidak Bisa Berjalan Kayak Gitu Karena Otot Yang Menggerakkan Kalau Otot Mengecil Dan Fungsinya Menurun Lemah Ya Dia Tidak Akan Menggerakkan Tulang Akibatnya Lumpuh Lanjut Stiff Stiff Adalah Kaku Leher Kaku Leher Ini Sakit Pada Otot Leher Karena Cedera Otot Atau Salah Bergerak Mungkin Kalian Pernah Bilangnya Itu Salah Bantal Jadi Kaku Di Lehernya Susah Nengok Susah Bergerak Ya Seperti Itu Ini Namanya Stiff Lanjut Tetanus Tetanus Adalah Kejang Atau Kaku Otot Karena Infaksi Bakteri Clostridium Tetani Nah Ini Sangat Bahaya Anak Anak Ini Membuat Otot Otot Kalian Itu Tiba Tiba Kejang Tertarik Seperti Ini Muka Ibu Ini Itu Sedang Kena Tetanus Jadi Dia Itu Tiba Tiba Otot Kejang Tertarik Sehingga Kaku Kaku Aja Gak Bisa Ngapa Ngapain Nah Ini Sangat Berbahaya Dia Terkena Infeksi Bakteri Clostridium Tetani Jadi Kalian Harus Hati-hati Harus Menjaga Kebersihan Agar Tidak Terkena Infeksi Bakteri Tersebut Lanjut Bagaimana Cara Memelihara Kesehatan Alat Gerak Yang Pertama Duduklah Dengan Posisi Yang Benar Nah Kalian Lihat Ya Disini Yang Sebelah Kiri Saat Kalian Mengerjakan Tugas Pandangan Harus Kedepan Tulang Belakang Harus Lurus Dan Duduklah Dengan Tenang Dengan Bagus Namun Jika Kalian Duduk Seperti Ini Membungkukan Badan Kalian Ya kan Pandangan Kalian Tertukuk Kebawah Ini Adalah Tempat Duduk Yang Salah Kalau Lama Kelamaan Nanti Kalian Bisa Kifosis Ya Alias Bungkuk Nah Seperti Itu Lanjut Makan Makanan Yang Bergizi Mengandung Vitamin D Kalsium Dan Fosfor Nah Contohnya Ada di Makanan Makanan Ini Ada di Sayur Sayuran Di Buah Buahan Pada Ikan Dan Pada Susu Lalu Sinar Matah Hari Jangan Lupa Berjemur Setiap Hari Anak Anak Lanjut Nomor Tiga Berdirilah Dengan Postur Tegak Coba Kalian Lihat Coba Kalian Berdiri Jika Kalian Berdiri Tegak Seperti Ini Berarti Kalian Memiliki Postur Tubuh Yang Bagus Tapi Jika Berdiri Kalian Seperti Ini Berarti Kalian Tidak Memiliki Postur Tubuh Yang Bagus Apalagi Yang Seperti Ini Nah Apalagi Yang Terlalu Membusungkan Dada Seperti Ini Ini Juga Tidak Bagus Jadi Santailah Berdiri Dengan Santai Dan Tegak Ya Lanjut Bawalah Beban Yang Seimbang Antara Kanan Dan Kiri Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Membawa Tas Kalau Tas Game Blok Game Blok Di Kedua Tangan Kalian Jangan Separuh Karena Kalau Kalian Game Blok Separuh Nanti Lama Tulang Kalian Separuh Juga Akan Turun Nah Kalau Turun Nanti Kalian Akan Tinggi Sebelah Bahunya Itu Nanti Akan Menjadikan Kalian Penyakit Tulang Juga Atau Kelainan Tulang Juga Nah Jadi Kalau Nanti Kalian Membawa Beban Haruslah Seimbang Antara Tangan Kanan Dan Tangan Kirimu Oke Lanjut Tidur Dengan Posisi Terlentang Atau Miring Nah Tidur Dengan Posisi Tengkurup Seperti Ini Dan Mengangkat Kaki Seperti Itu Adalah Cara Tidur Yang Salah Yang Bagus Adalah Miring Seperti Ini Atau Terlentang Seperti Ini Agar Tulang Belakang Kita Menjadi Rata Dan Bagus Jadi Tidak Membengkok Lalu Lalu Jangan Berolah Berolahraga Secara Teratur Kamu Berolahraga Bisa Dengan Stretching Senam Lari Atau Yang Lain Terima Kasih Anak Anak Semoga My Teori Hari Ini Bisa Memberikan Informasi Kepada Kalian Dan Ilmu Kalian Bisa Bertambah Sehingga Kalian Tambah Pintar Nah Buat Kalian Jangan Lupa Subscribe Like And Share Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Anak Anak Semoga Ilmunya Bermanfaat Ibu Akhiri Pembelajaran Hari Ini Jangan Lupa Berdoa Mengakhiri Pelajaran Alhamdulillah Herobil Alamin Wassalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax